Nathalie Holzer soal kabar sudah dilamar pacar baru, doain aja. Nathalie Holzer dikabarkan sudah dilamar oleh pacar barunya, Ladislao Camara Karanza. Saat ditemui, Nathalie Holzer dan Ladislao terlihat irit bicara terkait kabar tersebut. Nathalie Holzer hanya meminta doa terbaik, sementara sang bule asal Spanyol itu tampak mengelak pertanyaan awak media. Kepo nih gue lihat-lihat tutur Ladislao, dikutip dari tribunews.com dari Youtube Intense Investigasi. Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Ya begitulah pokoknya, terusnya. Meminta doa, Ibunda Adzam ini malah tampak memberi kode dengan meminta publik menunggu. Doain aja yang terbaik dan tunggu nanti ya, tambah Nathalie. Dalam kesempatan yang sama, mantan disjoki, DJ, ini turut mengungkapkan awal mula bertemu dengan sang kekasih. Ketika itu Nathalie bertemu Ladislao saat di lokasi syuting program acara TV. Namun saat itu, keduanya sama-sama cuek dan tidak saling peduli. Dulu pernah aku nge-host di salah satu stasiun TV, dan dia bintang tamunya. Tapi kita sama-sama nggangeh, bebernya. Hingga akhirnya pertemuan kedua kembali terjadi di kediaman pesinetron Iris Bella. Bahkan istri Amar Zoni itu disebut yang awalnya berniat menjodoh-jodohkan Nathalie dan Ladislao. Sampai kemudian hubungan keduanya terus berlanjut hingga kini sudah mulai go public. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!